Sudah mulai membeli atau di bawah? Ya, 50 hari di ruang ICU, David sudah pasti, alhamdulillah, ada perkembangan yang cukup baik ya, terkait dengan kognitif juga sudah mulai membaik. Namun respon yang diberikan oleh David itu sebenarnya sifatnya masih satu arah. Artinya David belum bisa merespon sifatnya dua arah komunikasi, yang dua arah itu David belum bisa. Kemarin saya juga sudah ketemu langsung dengan David, saya coba ngajak ngobrol, ternyata memorinya masih lompat-lompat, dan sampai saat ini dia belum tahu mengapa dirinya ada di rumah sakit. Yang dia tahu berapa waktu yang panjang itu dia tidur. Dan sampai hari ini dia manggil ayahnya yang biasanya dia panggil bapak, dia masih panggil Joe. Ya mungkin itu kan semua orang yang panggil Joe, jadi ngomongnya masih anak-anak banget. Dan kalau kita tanya ke teman-teman David ya, kita beberapa di Jokong, mereka bilang ini nggak David banget, karena cara bicaranya David nggak seperti itu. Tapi untuk perkembangan ini kita bersyukur Alhamdulillah, karena sudah melompati diagnosa dokter, artinya dokter memprediksikan bisa lebih panjang ya untuk dia bisa merespon hal-hal sederhana ini, ternyata dia bisa merespon lebih cepat. Jadi kita tetap mohon, doa, dan support dari teman-teman semua, dari seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan proses David nanti akan terus ada perkembangan semengini. Ya tadi akhirnya meskipun adik-adik hadirkan datang ke persidangan, tetapi akhirnya pada last minute, kuasa hukumnya meminta untuk tidak dimasukkan ke ruang sidang. Karena memang dalam aturan undang-undang sistem peradilan anak dia bisa untuk tidak dimasukkan, karena mungkin melihat rapai dan lain sebagainya, sehingga dia tidak masuk ke dalam ruang sidang. Ada tantenya, tadi ada kuasa hukumnya, tadi juga bertemu ya, saya melihat mereka juga cukup menerima hal ini, dan kami pun meskipun kami punya ekspektasi melihat sudah terbukti secara sempurna. Sebenarnya perbuatan anak berkonflik hukum AG ini sudah sempurna, delik penganyayaan berat rencananya itu, tetapi buat kami, kami mengikhlaskan ya situasi ini, dan kami berharap ini akan menjadi pemberat nanti kepada pelaku-pelaku yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari GRID.